Hai dapet ikan betutu temen-temen tak dilihat ya Hai ikan betutu nih Halo teman-teman sahabatan Injeso jumpa lagi bersama saya kali ini kali ini kita mau mencoba menjala ya temen-temen nah ini kita menjala di grojokan biasanya namun kalian kali ini baru musim banjir ini temen-temen musim banjir jadi sepertinya mulai naik ikan tapi belum tahu banyak atau enggaknya nah dibawah sana itu ada bendungan temen-temen jadi bendungan itu banyak ikannya naik ke ala grojokan tempat apa namanya tempat air keluar dari gorong-gorong nah ini gorong-gorong seperti itu Nah kita mau coba jala di sini ada ikannya enggak temen-temen nah ini banjir pertama ya hujan nya belum begitu lebat cuma masih kayaknya masih sering hutan ini langit cukup lihat-lihatan mendung-mendung lah walaupun ada panas tapi terkadang terkutup awan nah kemungkinan mau banjir terus temen-temen itu saat-saatnya banyak ikan nah kapan-kapan kita mancing juga disini mancing bawang biasanya disini Oke teman-teman kita langsung aja mencoba mencoba menjala siapa tahu dapat ikan mudah-mudahan kita coba aja mudah-mudahan dapat ikan saksikan terus jangan lupa like comment subscribe untuk mendukung channel Tani Deso agar lebih berkembang terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti channel ini mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan serta menghibur temen-temen Oke kita lanjut aja temen-temen kita langsung aja coba lempar ya berhubung nggak ada kameramen jadi saya pakai tripodnya temen-temen ya saya taruh di bawah di tripod entah kelihatan atau enggak yang penting kita coba lempar lah pelan-pelan kita teman-teman kita coba nih nih jalannya nih lihat ya jalannya kita coba lempar sebelah sini semoga mudah-mudahan ada ikannya ini jalannya udah lama nggak dipakai karena nggak ada air kemarin kan cepet surut ya beberapa hari kita akan coba jalan disini Bismillahirrahmanirrahim udah dilempar mudah-mudahan dapat ikan ikan lunjar ikan lunjar ini temen-temen ikan lunjar atau ikan seluang kalau disini namanya mudah-mudahan masih dapat lagi kita coba lagi lempar Oke enggak dapat temen-temen tadi udah lempar lagi tapi enggak dapat disini kita langsung aja pindah pindah ke depan sini di mulutnya langsung nah disini nih temen-temen kita posisikan dulu jalannya apa tripodnya ini ya mudah-mudahan eh pas terus amanah kayaknya disini kita nggak bisa sampai lihat sampai bawah ya temen-temennya karena kalau deket-deket takut jatuh temen-temen posisinya eh terlalu curam oke kita coba lempar disini mudah-mudahan disini dapat ikan Alhamdulillah kalau dapat sempurna deket jangan lupa kita akan cuman ngebak untuk ini ngebak aja jadi lempar nggak ada tanda-tanda juga ikan bisa tahu kalau ikan kecil ya nggak tarik Aduh kosong temen-temen rupanya ikannya belum naik Oh dapet temen-temen dapet ikan apa ini temen-temen nuluh 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 dapet ikan betutu temen-temen saya dilihat ya Hai ikan betutu nih biar jatuh aduh jatuh habiskan ke betutu kita coba lagi dapat teman-teman ketawa daikan betutu lagi yang gede Hai baru ini dapat ikan betutu diberjakan yang kecil ini biasanya baum sama ikan-ikan wadeng hari ini dapat ikan betutu temen-temen betutu kita coba lagi lebar Hai mudah-mudahan dapat ikan yang gede Hai mudah-mudahan ada tanda-tanda kalau dapet kayu hahaha haduh-haduh haduh-haduh Hai pertanyaan kali ini kita belum rezeki kitaruhari dibawah lagi Hai 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 Oke teman-teman Dan betul-betulnya kita lepas aja ya Biar gede Kita lepas aja Ikan betul-betulnya biar nanti gede Oke kita lanjut Kita tempat teman-teman Ikan lunjarnya juga kita lepas Oke di aliran sana Sepertinya ada ikan Kita coba lempar di situ teman-teman Ada ikan Kecil-kecil tadi Nyambur-nyambur Kemudian dapat ikan di situ Yang kecil-kecil tadi sebelumnya kita lepas Betul-betulnya kita lepas Ini kalau dapat tetap agak banyak Kita ambil Kalau gak dapat Kita lepas aja �-betul-betulnya kita lepas Hai Ayo Apa nih Aduh Lepas 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 Olahraga Oke teman-teman lumayan melelahkan Melempar jala ya Udah lama gak lempar jadi Agak ngos-ngosan Olahraga lagi nih Kita mau pindah ke bawah Aduh Mudah-mudahan ada ikannya Kalau malam hujan Kemungkinan untuk dapat ikan itu Besar Kalau nanti malam hujan lagi agak deres ya Karena ini airnya belum terlalu besar Sehingga ikannya masih ragu-ragu lah Untuk naik ya cari makan Aduh Takut surut lagi dia kan kejebak Mungkin Kita gak tau pikiran ikan Hehehe Ada-ada aja ini Mas bro Aduh Biasanya kalau ada ikan Ada tanda-tandanya Kalau gak ada tanda-tanda Aduh kayaknya kalau untuk lempar gak mampu nih Udah Capek temen-temen Kok gak ada tanda-tanda ikan Tembakang ya Sepertinya gak ada temen-temen Oke temen-temen Kita udah pindah ke bawah nih Rupanya Belum ada ikan temen-temen Jadi hujannya nanggung bandingnya Kalau nanti malam hujan ini Besok Bisa panen temen-temen Kalau gak ada orang mancing Besok kita jalan lagi temen-temen Ikuti terus Tani Deso Jangan lupa like, comment, subscribe Sebelum channel kami agar lebih berkebang Saya Airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati